Di video saya yang ini ada yang bertanya Edit pake hp bisa gak bang? Dari pak barji Oh tentu bisa pak barji Gampang banget caranya Cukup pake hp dan aplikasi cap card Kita kasih tau aja langsung kali ya Bismillah Let's go Bismillah Jadi caranya itu gampang banget Dan baru aja hari ini saya upload konten murotal Tapi yang pendek ya konten short ya Jadi kita langsung bedah aja kali ya Supaya kita bisa langsung belajar bareng-bareng disini Ini kayaknya harus direkam ya layarnya ya Kita rekam dulu kali 3, 2, 1 Oke langsung aja Kalau kita udah di aplikasi cap card ini Kita langsung buka project yang tadi saya udah buat tuh Udah saya upload juga Videonya bisa dilihat disini Atau disini ya Ya pokoknya di pojok-pojok lah ya Kalau udah dibuka projectnya Nah disini kebetulan Ini tuh saya sedang ada acara Tafis Camp Dan disitu anak-anak semua Jadi ada kesempatan saya untuk bisa membuat video tilawah ngaji Yaudah akhirnya saya rekam aja disitu record Dan saya buat video murotal kayak gini Kalau kalian misalkan belum ada Bisa kalian bisa pake suara orang lain Tilawah orang lain Atau kalian bisa pake suara sendiri Atau bisa pake suara temen dan siapapun itu Pokoknya kalau misalkan orang lain gitu Harus izin dulu ya Supaya bisa menjaga adab aja gitu Nah kalau misalkan disini itu gampang banget Kita lihat projectnya Itu cuma ditambahin overlaynya doang Ayatnya doang gitu loh Nah misalkan di CapCup ini kan banyak fiturnya Dan udah lengkap Bahkan ada AI segala macem Nah kali tinggal masukin aja ayatnya Dan ayatnya dari mana? Ayatnya itu dari website Al-Quran.com Atau bisa juga langsung dari aplikasi Al-Quran Kalau aplikasi Al-Quran yang saya pake Itu aplikasinya yang ini Ah ya Nah ini Yang warna hijau Warna hijau yang ini nih Atau saya cantumin disini ya Kalian bisa download di App Store Atau kalau di Play Store itu juga ada si Quran Yang bentuknya itu kalau gak salah Kita cari dulu ya Quran Bentuknya itu kayak gini sih Ada ya banyak ya Al-Quran ini Ada yang kayak gini Ada juga yang hijau Bisa lah kalian pake yang mana aja Yang penting enak gitu fontnya Itu lebih enak dipandang Nah kalau udah ada aplikasinya Kalian langsung bisa aja tuh screenshot Kenapa harus screenshot? Karena ya sebenernya ini cara ribet sih Kita pake cara ribet dulu ya Kalian screenshot nih Kalau yang tadi kan surat Mariam Ayat 30 Kalian tekan dulu Kalian buka Untuk tampilan satu ayat Kalau misalkan begini kan Dia tampilannya kepotong ya Ayatnya itu di bawah Kalian bisa di rotate aja AP-nya bisa dimiringin Kayak gini Gitu Ya kalau udah dimiringin gini Tinggal di screenshot aja deh Cekrek Nah kalau di screenshot gini Kalian bisa potong Sesuai Ayatnya Kalau dipotong begini kan Nah Enak Tinggal ditempel aja Jadi potongnya itu Jangan di aplikasi cap cardnya Karena suka ribet sih Kalau misalkan di aplikasi cap cardnya itu Nah kan kalau udah dipotong begini ya Tinggal di save aja Tapi kalau misalkan udah di save Terus ternyata Ayatnya kepanjangan Kayak yang saya ini Itu Kalau kalian lihat Itu ayatnya saya potong-potong Nah misalkan Nah saya potong disitu Nah disini saya potong tuh Kenapa saya potong? Karena Kepanjangan Kalau misalkan kepanjangan Nanti jadi kecil Banget kecil segini nih Kecil Nggak kelihatan Nanti orang tua baca Sampai sipip gitu kan Jangan sampai kayak gitulah Kita Memudahkan orang untuk membaca Gitu kan Pahala juga buat kita kan Jadi kita potong-potong Tapi Ingat Jangan potong sembarangan Kalau misalkan dipotong sembarangan Takutnya nanti jadi Ya keliru lah ya Lebih baik potongnya itu Sesuai dengan artinya Misalkan Kola ini Abdullah Kola ini Abdullah Itu kan artinya Dan Isa berkata Sesungguhnya aku hamba Allah Nah disitu potong tuh Ataniyalkitab Bawa jalani Nabiya Dia memberiku Kitab Injil Dan dia menjadikan aku seorang nabi Gitu Jadi kan pas Enak juga pas dipotongnya Jadi jangan sembarangan Motong Ayat Oke Oke Ini juga terutama buat Pak Barji ya Pak Barji Pak Barji buat sih Ya Pak Barji Oke Pak Barji Jadi gitu Nah kalau misalkan Udah dipotong Kalian tinggal tempelin aja nih Di aplikasi CapCard Yang diprojek kalian Gimana caranya Caranya itu Tinggal klik overlay Yang di bawah Klik overlay Nah terus Tambahkan overlay Nah tinggal pilih Yang fotonya Dia ada disini nih Kan tadi kan Di screenshot Bentuknya foto Ada di sebelah tengah Sebelah tengah Nah disini kan ada tuh Ya kan Tinggal klik ayatnya Tambahkan Tep Jadi deh Gitu kan Kalau misalkan Kalian lihat nih Perbedaannya Antara ayat yang atas Dan ayat yang bawah Itu beda kan Jenis Bukan jenis Ukuran poni itu beda Gitu Jadi yang atas itu Lebih jelas Lebih kelihatan Kalau yang bawah itu Kecil banget Kalau misalkan Satu layar juga Di bawah satu layar Kekecilan Tuh Lihat aja Kecilan Nih rekaman disini ya Itu kecilan Lubah Kalau misalkan Ini bapak-bapak Orang tua Kasian Jadi Dipotong-potong aja Gak apa-apa Tapi potongnya Yang ingat Yang kayak saya tadi ya Gak boleh Sembarangan Nah tinggal Disesuaikan aja Misalkan lagi baca Kola ini Abdullah Tinggal dipotong-potong aja Gitu Ditambahin Sampai selesai Kayak gitu sih Nah kalau misalkan Ada cara gampangnya Cara gampang itu Biar kalian Gak screenshot Potong Screenshot Potong Screenshot Potong Kalau misalkan Satu Surat Al-Bakoro Gitu gimana Caranya Cape banget Begitu kan Motong-motong Kayak gitu Gampang Caranya itu Tinggal kalian ubah Bahasanya Di aplikasi CapCut Ini saya baru Baru tahu sih Jadi saya kasih tahu Di akhir Video ini Untuk Kalian Yang nonton Sampai akhir Gitu kan Bonus nih Jadi kalian Teken aja Tombol yang Pengaturan ini Sebelah kanan Atas Klik Dan Di saat Di paling atas Itu ada Bahasa aplikasi Bahasa aplikasinya Kalian klik Ganti ke Al-Arabiyah Bahasa Arab Kenapa diganti Nah kalau udah di klik Ini kan Selesai Klik selesai Nah dia Nah dia otomatis Akan berubah Bahasanya Menjadi Arab Bahasa Arab Kok bisa diubah Bahasa Arabnya Kenapa Karena Supaya Ayatnya Nggak kebalik Masa sih Nggak kebalik Kita buktikan Sekarang juga Nih Tadi Ayatnya Kita copy ya Kita copy Klik kanan Share text Nah terus Kita copy Ayatnya Terus kita paste Disini Izinkan tempel Terus Kita klik Text Ya kan Nah yang ini Textnya kita otomatis Aja Kita tempel Disini Nah kita hapus Artinya Dulu Kita hapus Sisain Yang bahasa Arabnya Aja Ayatnya Aja Yang kita Cantumkan Nah kalau udah dihapus Begini nih Kolau banget ya Kita pilih aja Hapusnya ya Lihat cepat Kita hapus Nah disini Ini udah bisa nih Lihat Nah Kalian bisa Lihat sendiri Ini Nggak kebalik Ayatnya Tuh Kala ini Abdullahi Ataniyal Kita Bawa Janani Nabi Ya Nggak kebalik kan Tinggal kalian Pilih aja fontnya Yang Menurut kalian itu Lebih enak Dilihatnya Fontnya Ya Tinggal dipilih-pilih aja sih Pilih-pilih aja Fontnya banyak Gitu Jadi caranya Gampang banget Gampang banget Gampang banget Gitu aja Jadi tips Dari saya Kan biasanya Ada peluhan tuh ya Kalau misalkan Di cap card Kebalik Kalau di copy paste Bisa kok Tinggal diubah bahasanya aja Jadi bahasa Arab Gimana Ya mungkin Segitu aja ya Agak belimet Tapi Kalau misalkan kalian Simak ini video sampai akhir Insya Allah Kalian paham deh ya Tinggal kalian explore lagi Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Semoga bermanfaat Barokollah Big longs